Hai assalamualaikum selamat malam menjelang pagi pada hari ini saya akan membacakan buku Api di Bukit Menoreh karya sh mintarja jelit satu bagian satu masa-masa muda Hai sekali-sekali terdengar petir bersambung di udara setiap kali suaranya menggelegar memenuhi lereng gunung merapi hujan di luar seakan-akan tercurah dari langit Hai Agung Sedayu masih duduk menggigil di atas amben bambu wajahnya menjadi kian pucat udara sangat dingin dan suasana sangat mencemaskan aku akan berangkat tiba-tiba suara kakaknya Untoro dengan nada rendah Agung Sedayu mengangkat wajahnya yang pucat dengan suara gemetar ia berkata jangan jangan kakang jangan kakang berangkat sekarang Hai tak ada waktu sawit kakaknya sisa-sisa laskar ario penangsang yang tidak mau melihat kenyataan menjadi gila dan liar aku harus menghubungi paman Widuro di sanggal putung kalau tidak korban akan berjatuhan anak-anak paman Widuro akan mati tanpa arti serangan itu akan datang demikian tiba-tiba tidakkah ada orang lain yang dapat menyampaikan berita itu potong adiknya tak ada orang lain saud kakaknya tetapi di biru sedayu gemetar aku harus pergi Untoro segera bangkit tetapi tangan adiknya cepat-cepat menggapai kainnya jangan-jangan adiknya berteriak aku takut Untoro menarik nafas panjang katanya kau hanya akan berada di rumah ini sendirian malam nanti besok aku besok kau pergi ke Banyu Asri kau akan tinggal di sana sampai aku pulang aku takut justru malam ini saud adiknya Bagaimana kalau laskar yang liar itu datang kemari mereka tak akan datang kemari jawab kakaknya aku tahu pasti mereka akan menyergap paman Widuro karena itu aku harus pergi tidak-tidak mata sedayu mulai basah dan akhirnya dari matanya itu melelehkan air mata sekali lagi Untoro menarik nafas panjang-panjang tanpa sesadarnya ia terlempar kembali duduk di samping adiknya hatinya menjadi bingung ia tidak dapat berpangku tangan terhadap laskar kiwi duro yang sedang terancam bahaya tetapi adiknya benar-benar penakut anak yang telah mendekati usia 18 tahun itu sama sekali menggantungkan dirinya kepada orang lain sepeninggal ayahnya beberapa tahun yang lampau dan ibunya yang baru beberapa bulan maka anak itu hampir tidak pernah berpisah darinya apalagi di dalam kekalutan keadaan seperti itu sehingga dengan demikian Untoro merasa seakan-akan memelihara anak bayi sedayu katanya kemudian umurmu telah hampir 18 tahun dalam usia itu Adipati Pajang yang dahulu bernama Mas Karebet telah menggemparkan demak dan sekarang dalam usia yang muda pula Sutowi Joyo berhasil melawan Aryo penangsang yang perkasa aku bukan mereka jawab sedayu Untoro menggelenggelengkan kepalanya katanya setidak-tidaknya kau harus malu pada dirimu sendiri tapi aku takut sedayu tidak menghiraukan kata-kata kakaknya kembali Untoro termenung adalah salahnya sendiri apabila pada masa kanak-kanaknya adiknya itu terlalu dilindunginya kenakalan kawan-kawannya pasti akan dihadapinya karena itulah maka sedayu selalu bergantung kepadanya dan sampai masa dewasanya ia tidak mampu berdiri di atas kakinya sendiri Meskipun adiknya itu selangkah dua langkah diajarinya juga cara-cara membela diri dan di dalam latihan-latihan dapat juga menunjukkan kelincahan dan ketangkasan Namun kelincahan dan ketangkasannya itu terbatas di belakang dinding-dinding rumahnya Hatinya terlalu kecil untuk berhadapan dengan dunia terasa betapa kerdil jiwanya Apalagi setelah didengar oleh Agung Sedayu betapa laskar Aryo Penangsang yang sedang berputus asa itu berkeliaran di lereng gunung Merapi Untoro kini benar-benar kebingungan Ia menjadi gelisah sedang waktu merambat terus ke pusat malam Dan hujan masih saja memukul atap-atap rumah dan dedaunan Tiba-tiba Untoro mengangkat wajahnya, gumamnya Bagaimana kalau kau ikut? Namun terasa hatinya sendiri meragu Kalau ada bahaya di perjalanan Dan adiknya itu kena cederah Maka seluruh sana keluarganya Terutama paman dan bibinya di Banyu Asri akan menyalahkannya Agung Sedayu memandang wajah kakaknya yang suram Ia tidak mengerti kenapa kakaknya pada malam yang gelap dan hujan yang lebat Memaksa diri pergi ke sangkal putung Ketika Sedayu sedang mencoba untuk berpikir Terdengar kakaknya berkata Bagaimana Sedayu? Kau tinggal di rumah atau kau ikut serta? Kedua-duanya tidak menyenangkan Jawab Agung Sedayu Kau harus memilih salah satu dari keduanya Jawab kakaknya yang akhirnya tidak menemukan jalan lain Sebab yang melingkar-lingkar di dalam dadanya adalah Laskar Paman Widuro harus diselamatkan Dan itu adalah kewajibannya Agung Sedayu menjadi bingung Keduanya sama sekali tidak menarik baginya Tetapi ia tidak dapat merubah keputusan kakaknya Untuk pergi ke sangkal putung Karena itu akhirnya ia memilih untuk ikut serta Meskipun dengan dada yang berdebar-debar Bagaimana kalau kita berjumpa dengan Laskar itu di perjalanan? Bertanya Agung Sedayu Kemungkinan yang sama dengan kedatangan mereka ke rumah ini Saud kakaknya Agung Sedayu tidak bertanya lagi ketika kakaknya berdiri dan meraih kerisnya dari gelodok di samping pembaringannya Agung Sedayu pun berdiri pula Dibetulkannya letak pakaiannya Dan kemudian diteguknya air serai dari mangkuk bambu dengan bibir yang gementar Namun hatinya tidak mau tenang juga Bawa kerismu perintah kakaknya Agung Sedayu menjadi semakin gelisah Tetapi dengan tangannya menggigil Disisipkannya kerisnya di pinggang kirinya Diikutinya langkah kaki kakaknya melompati peludak pintu menuju ke kandang kuda di belakang rumah Namun ketika mereka telah berada di atas bonggung-bunggung kuda Kembali Agung Sedayu berdesah Apakah pekerjaan ini tidak dapat ditunda? Kakaknya menggeleng Tidak Jawabnya Besok pagi-pagi Laskar yang liar itu akan menghantam pamamiduro Agung Sedayu memandang malam yang pekat dengan dada yang berdentang-dentang Pakaiannya telah basah kuyub oleh hujan yang semakin deras Berdo'alah bisik kakaknya Tuhan bersama kita Agung Sedayu mengeluh kecil Tampaklah bibirnya bergerak-gerak Disebutnya nama Allah Maha Pemurah dan Maha Pengasih Bismillahirrahmanirrahim Kemudian bergeraklah kuda-kuda itu menyusup ke dalam kekelaman malam Sesaat kemudian mereka meninggalkan kedemangan Jati Anom Menuju ke arah timur Di belakang mereka berdiri tegak gunung merapi yang diselimuti malam Gunung merapi yang berselimut kepekatan malam Dan kepadatan butir-butir air hujan yang berjatuhan dari langit Ketika guruh menggelegar di udara dan kilat menyambar di atas kepala mereka Sekilas tampaklah jalan yang menjulur di bawah kaki-kaki kuda mereka Becek dan merah diwarnai oleh tanah liat Yang telah bertahun-tahun sedikit demi sedikit meluncur dari lereng-lereng bukit Untuk beberapa saat mereka berdiam diri terpaku di atas punggung kuda masing-masing Hanya setiap kali Agung Sedayu selalu meloleh kepada kakaknya Seakan-akan takut ditinggalkannya Tetapi kakaknya itu selalu menudukan kepalanya Sebenarnya lah ia sedang berpikir Apakah kira-kira yang akan terjadi di perjalanan Dan apakah yang akan terjadi besok apabila Laskar yang liar itu benar-benar akan menyerang Kedudukan Kiwi Doro tidak begitu menguntungkan Dan jumlah orangnya pun tidak begitu banyak Sebab sangkal putung bukanlah daerah yang langsung menghadapi pertempuran Tetapi sisa si Skalaskar Aryo Penangsang yang tidak mau melihat kekalahan Adipati Jipang itu Berusaha untuk menimbulkan keributan di mana-mana Mereka berkeliaran Bahkan melingkari pajang Dan kemudian menyerang daerah-daerah yang jauh di belakang garis perang Mereka datang setiap saat dan kemudian menghilang seperti hantu Hutan-hutan jati dan bahkan hutan-hutan belukar menjadi tempat persembunyian mereka Demikianlah petang tadi Untoro menerima berita tentang Laskar yang telah kehilangan tujuan Demikianlah petang tadi Untoro menerima berita tentang Laskar yang telah kehilangan tujuan perjuangannya itu Mereka berhasrat untuk menyerang sangkal putung Dan agaknya Kiwi Doro sama sekali tidak menduga Namun lumbung-lumbung yang padat di sangkal putung pasti akan dapat memberi perbekalan yang baik bagi Laskar yang liar itu Dan memang itulah tujuan mereka Angan-angan Untoro terputus ketika mendengar adiknya berbisik Kakang kau melihat bayangan di depan kita Untoro mengurutkan keningnya Iya jawab Orang berbisik agung sedayu Untoro menggeleng Jangan mengada-ada sedayu Bukankah itu batang ponjat yang roboh karena angin tiga hari yang lampau Sedayu mempertanjam Sedayu mempertanjam pandangannya Namun bayangan itu seperti seseorang yang bertubuh raksasa menghalang di pinggir jalan Tiba-tiba bulu-bulunya meremang dan hatinya menjadi tegang Ia merapatkan kudanya ke sisi kuda kakaknya Hmm Kakaknya menggeram Kau bukan anak-anak lagi sedayu Seharusnya kau berani menempuh perjalanan ini seorang diri Sedayu diam saja tetapi hatinya masih tegang Ketika kilat menyambar di langit dan nyalanya memenuhi lereng gunung merapi itu Sedayu menarik nafas panjang Bayangan itu benar-benar pokok pohon jati yang patah diputar angin Tetapi baru saja sedayu bernafas lega Tiba-tiba kembali dadanya berdebar-debar Tidak jauh di hadapan mereka Terbentang padang rumput dan beberapa ratus langkah lagi Tampak tegak sebatang pohon beringin raksasa Daerah yang disebut lemah cengkar Kita lewat jalan ini terdengar suaranya lirih diantara gemerisik hujan Kenapa? tanya kakaknya Agung Sedayu tidak menjawab Tetapi kakaknya sudah tahu jawabnya Kau takut macan putih yang menjaga beringin itu? Agung Sedayu mengangguk Tidak, kakaknya meneruskan Kita tidak lewat lemah cengkar Kita ambil jalan memintas Kita belok kanan Lewat jalan di pinggir hutan belukar Saud-saud Sedayu menjadi semakin cemas Ya, jawab kakaknya Macanan Desak adiknya Ya Sedayu semakin ngelisah Katanya Bagaimana kalau kita tiba-tiba berjumpa dengan seekor harimau? Bukankah daerah macanan itu terdengar dengan harimau belangnya? Harimau belang itu tidak seganas macan putih di lemah cengkar Untoro menakut-nakuti adiknya Meskipun ia sama sekali tidak takut terhadap macan putih Maupun harimau belang Namun lewat macanan jalan bertambah dekat Agung Sedayu terbungkam Namun tubuhnya terasa menggigil Menggigil karena hatinya yang kecut Dan menggigil karena dingin Tetapi kuda-kuda mereka berjalan terus Bahkan ketika Untoro mempercepat lari kudanya Sedayu pun segera melecut kudanya pula Ia tidak mau berjarak lebih tebal Dari tubuh kudanya Dari kuda kakaknya Perjalanan mereka menjadi kian sulit Tanah yang lihat di jalan-jalan Sempit itu tampak merah ke hitaman Di hadapan mereka terbentang hutan melukar Pandangan mata Untoro yang tajam Jauh mendahului kaki-kaki kudanya Tetapi tiba-tiba Untoro mengangkat alisnya Ketika kilat menyambar Ia melihat sesuatu di hadapannya Kali ini ia melihat bayangan Bukan pokok kayu jati yang roboh Dan bayangan itu dilihatnya menghilang di ujung jalan Untoro menjadi berdebar-debar Ia menoleh kepada adiknya Namun agaknya Sedayu belum melihatnya Untoro sendiri tidak pernah menjadi takut Apapun yang berada di hadapannya Tetapi kali ini ia membawa adiknya Seandainya bayangan itu seekor harimau Maka akan mudahlah untuk mengatasinya Harimau tidak selalu menyerang seseorang Kalau harimau itu tidak berdiri di tengah Kalau harimau itu tidak berdiri di tengah jalan Maka seandainya harimau itu lapar Kuda-kuda mereka akan dapat berarir Lebih kencang dari harimau itu Meskipun seandainya harimau itu menghadang mereka Untoro pun tidak takut Sebab telah dua kali ia terpaksa berkelahi dengan harimau Dan harimau-harimau itu selalu berhasil dibunuhnya Dibunuh dengan keris yang terselit di pinggangnya itu Tetapi bayangan yang bergerak dan menghilang ke dalam hutan adalah Bayangan yang tegak di atas kakinya Ia melihat dengan ketajaman matanya Dan ia pasti bahwa bayangan itu adalah bayangan seseorang Untoro menarik nafas untuk meredakan debar jantungnya Sekali lagi ia memandang adiknya Bahkan tanpa disengaja ia memperlambat kudanya Sedayu pun cepat-cepat menarik kekang kudanya Dengan nafas yang berkejaran Ia bertanya Ada apa kakak? Tidak ada apa-apa Saud kakaknya Jalanan di hadapan kita sangat licin Oh Namun jantungnya menjadi semakin cepat berdentang Akhirnya Untoro menghentikan kudanya Dilontarkannya pandangan matanya ke hutan di hadapannya Apakah yang tersembunyi di balak kekelaman itu? Hati Agung Sedayu semakin cemas desisnya Adakah sesuatu di hadapan kita? Untoro bimbang Tidak seharusnya ia menyembunyikan bahaya Yang mungkin berada di balik kehitaman hutan itu Mereka harus hati-hati Tetapi kalau adiknya menjadi ketakutan Keadaan akan menjadi lebih buruk Kita lampaui daerah yang licin ini Dengan berjalan kaki Jawab kakaknya Ia tidak menunggu lebih lama lagi Dituntunnya kudanya berjalan perlahan Dan lahan dengan penuh kewaspadaan Ia tidak tahu siapakah yang berada di ujung hutan itu Kalau mereka menyerang dengan tiba-tiba Maka duduk di atas bonggung kuda Akan menjadi lebih berbahaya Seorang kawannya pernah mengalami nasib Yang tidak menyenangkan Ketika ia mengalami serangan dengan cara pengecut Dilintangkan oleh para penyerang itu Seutas tali untuk menjatuhkan kudanya Kemudian dalam keadaan yang sulit Kawannya itu tidak mampu mempertahankan diri Dan kini ia tidak mau mengalami nasib serupa itu Hati sendayu menjadi tambah kecut Ia merasa sesuatu yang tidak pada tempatnya Karena itu ia bertanya lagi Sambil merapatkan diri di samping kakaknya Adakah sesuatu yang berbahaya Kakaknya tidak mau berbohong lagi Jawabnya Bersiaplah Mungkin kita berjumpa dengan bahaya Tapi mungkin pula kita mendapat teman Lenyut nadis dayu seakan-akan berhenti Dengan tergagap Ia berkata Kakang Apakah tidak sebaiknya kita kembali Nasib paman Widuro tergantung kepada kita Saud kakaknya Tetapi nasib kita sendiri Desak adiknya Untoro tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu Pertanyaan yang wajar Tetapi ada sesuatu yang tidak dirasakan oleh adiknya itu Ia merasa wajib untuk menyelamatkan Laskar Kiwiduro Pamannya yang telah bertahun-tahun bersama-sama dalam satu ikatan perjuangan Dan yang terakhir mereka berdua berdiri Di pihak pajang dalam pertentangannya dengan Jipang Karena itu ada beberapa dorongan yang kuat Yang memaksanya untuk berjalan terus Karena Untoro tidak menjawab Sedayu pun menesaknya Kakang Kenapa kita tidak kembali Bukankah nasib kita sendiri lebih berharga dari nasib siapapun juga Belum pasti kita akan menjumpai bahaya Bahkan mungkin kita akan mendapatkan teman seperjalanan Syukurlah kalau yang berada di ujung hutan itu anak-anak Paman Widuro sendiri Namun apa yang dikatakannya sama sekali tidak diyakininya Sanggal putung masih agak jauh Adakah seseorang di ujung hutan itu Sedayu semakin cemas Ya Kakang lihat desak sedayu Ya Untoro menjadi semakin cemas Kalau adiknya menjadi ketakutan Sulitlah keadaannya Apa yang diduganya itu benar-benar terjadi Tiba-tiba sedayu semakin merapatkan dirinya sambil merengek Kakang Marilah kita kembali Jangan sedayu Jawab kakaknya membesarkan hati adiknya Kita lihat siapakah yang berada di ujung hutan itu Mereka pastilah skar Aryo penangsang Saud adiknya Kenapa kita mesti takut kepada mereka Bertanya kakaknya Mereka adalah orang-orang sakti Jawab adiknya Kita juga laki-laki seperti mereka Sedayu Bombong kakaknya Apabila mereka orang-orang sakti Mereka tidak akan dikalahkan oleh Laskar Pajang Kita bukan Laskar Pajang Bantah adiknya Aku salah seorang dari prajurit Pajang Potong kakaknya Untoro bukanlah seorang yang biasa menyombongkan dirinya Tetapi ia mengharap adiknya mempunyai kepercayaan kepadanya Dan tidak akan menyulitkan keadaannya Seandainya ia benar-benar harus menghadapi bahaya Tetapi aku bukan dengan adiknya pula Bahkan kini Sedayu telah mulai menarik-narik bajunya Untoro menjadi gelisah Tetapi ia tidak menjawab jarak mereka telah semakin dekat Dan Untoro tidak memutar langkahnya Ketika adiknya akan berkata lagi Untoro berlisis Diamlah supaya orang-orang di muka kita tidak tahu bahwa kau menakut Karena dengan demikian mereka akan semakin berani Dan mereka akan mempermainkan kita seperti kelinci Sedayu terbungkam betapa ia menjadi sangat takut untuk menyatakan ketakutannya Karena itu dengan lutut yang gemetar ia pun berjalan terus Tiba-tiba Untoro menggeram Untunglah mereka tidak melarikan kuda mereka Tengah jalan dilihatnya sebatang bambu melintang setinggi lutut Orang yang tidak berhati-hati pasti tidak akan dapat melihat bambu bulung yang kehitam-hitaman itu Apalagi di dalam kepekatan hujan malam yang kelam Namun ketajaman mata Untoro dapat membedakannya dengan warna air yang keputih-putihan Memantulkan cahaya cakrawala yang sangat lemah Dan apabila kaki-kaki kuda mereka menyentuhnya akibatnya akan mengerikan sekali Beberapa langkah dari bambu yang melintang itu Untoro berhenti Tak ada seorang pun yang tampak Namun ia yakin Di dalam hutan di balik pohon-pohon yang rapat itu Pasti bersembunyi seseorang atau lebih Ketika Sedayu melihat bambu yang melintang itu Maka darahnya seakan-akan membeku Ia pernah mendengar cerita kakaknya tentang seseorang yang malang Melanggar seutas tali yang terentang di jalan Tetapi hatinya telah benar-benar dicekam oleh ketakutan Sehingga sama sekali ia tidak berani berkata sepatah pun Bahkan terasa lututnya semakin gemetar Dan seakan-akan ia tidak mampu lagi untuk berdiri tegak di hadapan Di atas kuda kedua kakinya itu Bahkan terasa lututnya semakin gemetar Dan seakan-akan ia tidak mampu lagi untuk berdiri tegak di atas kedua kakinya itu Sekali Untoro menarik nafas Ia tidak mau mendekat lagi Sebab dengan demikian ia akan berada di dalam kedudukan yang kurang baik Orang-orang yang berada di belakang rimbunnya daun-daun akan dapat melihatnya dengan jelas Sedang ia sendiri tidak akan dapat melihat mereka Karena itu sengaja Untoro menanti salah seorang dari mereka Atau beberapa orang sekaligus datang kepadanya Untuk sesaat keadaan menjadi sunyi tegang Nafas sedayu terdengar berebut Keluar dari hidungnya Ia tidak berani berkata apapun Namun tangannya erat berpegangan baju kakaknya Perlahan-lahan Tangan Untoro meraba tangan adiknya dan dicobanya untuk melepaskan pegangan itu Sebab setiap saat ia perlu bergerak cepat Tapi sedayu berpegangan semakin erat bahkan sekali-kali menariknya Untoro menarik nafas Tiba-tiba sedayu terkejut ketika kakaknya berkata lantang Biarkan mereka sedayu Kita tidak akan berbuat apa-apa Namun kalau mereka menggaguh kita Kau baru boleh bertindak sesuka hatimu Syukurlah kalau mereka sahabat-sahabat kita yang baik Sedayu tidak tahu maksud kata-kata itu Bahkan berdebar jantungnya Seperti akan memecah dadanya Ia ingin mengatakan sesuatu Namun mulutnya seperti telah tersumbat Tapi yang diharapkan Untoro terjadilah Orang-orang yang bersembunyi di balik pohon-pohon yang rimbun itu Mendadak menjadi tidak sabar Sehingga dengan demikian terdengar salah seorang di antara mereka berteriak Siapa kalian? Pertanyaan itu bagi sedayu terdengar seperti Pertir yang meledak di telinganya Kini tidak saja lututnya yang gemetar Tapi seluruh tubuhnya menggigil dan dadanya bergetar Sedang darahnya seolah-olah berhenti menyumbat kerongkongannya Sehingga nafasnya menjadi sesak Ia tidak dapat bertahan berpegangan baju kakaknya lagi Ketika tangannya Ketika tangan kakaknya menyentuh tangannya Kini Untoro dapat maju selangkah fisiknya Peganglah kendali kuda-kuda kita Tetapi sedayu tidak menangkap kendali kuda Untoro Bahkan dengan tidak disadarinya kembali ia berpegangan baju kakaknya Perlahan-lahan kakaknya menarik tangan adiknya Sebelum berkata lirik sedayu Kalau kau tak mau memegang kendali kuda Jangan berpegangan bajuku Berpeganganlah tangkai kerismu Tetapi hati sedayu yang tinggal semenir itu Tidak dapat lagi menangkap arti kata-kata kakaknya Ketika kakaknya bergeser Selangkah langi Tangan sedayu terkulai lemas Dan ia berdiri diantara dua ekor kuda Seperti tiang yang lapuk Sebuah sentuhan yang tak berarti akan dapat merobohkannya Dalam pada itu Kembali terdengar suara dari ujung hutan Berteriak diantara butir-butir hujan yang sudah mulai meredah Hei siapa kalian Untoro mencoba menembus kepeketan malam Namun ia tak berhasil Karena itu maka dijawabnya berhati-hati Kami anak-anak dari sendang gabus Siapakah kalian Anak siapa Terdengar sebuah pertanyaan Untoro meragu Adakah mereka mengenal setiap orang di sendang gabus Untoro sendiri tidak banyak mengenal orang-orang dari sendang gabus Meskipun pendukuhannya di jati anom Tidak jauh dari sendang gabus Untuk menyebut namanya tak mungkin baginya Seandainya orang-orang yang bersembunyi itu sisa-sisa Laskar Aryo Penangsang Maka nama Untoro pasti mereka kenal Dengan demikian tak mungkin baginya untuk melampaui tempat itu tanpa pertumpahan darah Karena itu ia mencoba menyembunyikan namanya sejauh mungkin Ia masih mencoba untuk menghindarkan diri dari bentrokan kekerasan Sebab tugasnya adalah tugas yang sangat penting Kalau ia gagal mencapai sanggal putung Maka Kiwiduro akan mengalami bencana Karena itu maka ia menjawab untuk untungan Anak Sadipa 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 Saud saudara di ujung hutan Iya Sadipa yang mana Yang tinggi sakit-sakitan atau yang pendek kudisan Bertanya suara itu pula Kembali pengenalannya atas orang yang bernama Sadipa Sadipa yang lain tinggi besar berkumis panjang Tetapi yang satu tangannya cacat Bagus kau benar-benar anak sendang gabus Kau benar-benar kenal dengan Sadipa Tetapi kenapa kau berbohong Untoro menjadi berdebar-debar Ia telah melihat Ia telah menyebutkan nama yang dikenalnya Ia telah menyebutkan ciri-cirinya Tetapi orang di belakang kegelapan itu tahu ia berbohong Tiba-tiba Untoro melihat bayangan yang bergerak-gerak muncul dari balik pepohonan Cepat ia melangkah surut Selangkah saja di muka adiknya Nalurinya telah membawanya untuk melindungi adiknya yang menggigil ketakutan Orang yang muncul dari hutan itu berjalan pelahan-pelahan mendekatinya Terdengarlah ia tertawa lirih Namun suaranya menghentak-hentak dada Agung Sedayu menjadi kian ketakutan Namun kakaknya tegak di mukanya seperti batu karang Siapa kau sebenarnya bertanya orang itu Untoro mencoba mengawasi wajahnya Lamat-lamat ia melihat garis-garis yang keras tubuhnya tidak begitu tinggi namun ketat dan kekar Orang itu masih beberapa langkah maju Hah katanya kemudian Setelah ia berhenti kira-kira tiga-empat langkah dari Untoro Dua anak yang berani siapakah namamu Aku anak Sadipa Untoro mengulangi Kembali orang itu tertawa Jangan berbohong katanya Anak Sadipa yang tinggi besar berkumis panjang dan satu tangannya cacat tidak segagah kalian Aku kenal mereka Aku orang sendang gabus Untoro terkejut mendengar keterangan itu Apakah orang yang berdiri di hadapannya itu orang sendang gabus? Kalau kau orang sendang gabus siapa namamu Sawat Untoro Tebak siapa aku Orang itu berkata sambil tertawa Kembali Untoro diam Ia mencoba mengingat-ingat semua orang sendang gabus yang pernah dilihatnya Dan tiba-tiba ia teringat orang ini Pandai besi di sendang gabus Aku ingat Tiba-tiba Untoro menyaut Kau pandai besi sendang gabus Orang itu mengangkat alisnya katanya Kau kenal aku? Ya Kau adalah salah seorang prajurit Jipang Sambut Untoro Namun dengan demikian Untoro menjadi semakin berdebar-debar Pandai besi itu kenal kepadanya dahulu Mudah-mudahan orang itu telah melupakannya Tetapi ternyata Untoro tidak beruntung Orang itu selangkah maju Dan dicobanya untuk mengenali wajah Untoro baik-baik Diamatinya anak muda itu dengan seksama Maka tiba-tiba Katanya disertai dari Tawah Ha Jangan bohong lagi kalian anak jati Anom Orang itu berhenti sejenak untuk mengingat-ingat Maka sambungnya menyentak setan Bukankah kau yang bernama Untoro he? Untoro tidak dapat lagi menyembunyikan namanya Orang itu ternyata masih mengenalnya Namun meskipun demikiannya menjawab Ya aku Untoro Bukankah kita bertetangga? Persetan kau pengikut karebet yang gila itu Bentak pandai besi itu Hmm Untoro menarik nafas Apakah bedanya? Kau berada di pihak Jipang dengan keyakinanmu Aku berada di pihak pajang dengan keyakinanku Huh Sawat orang itu Kau sangka karebet berhak merajai pulau Jawa? Ya tidak lebih dari anak penunggu burung di sawah Yang penting bagiku apakah yang telah dilakukan Dan akan dilakukan bagi tanah kita ini Sambut Untoro Aku bukan tukang bicara seperti kau Bentak orang itu Wahyu Kraton tidak dapat hadir pada sembarang orang Tidak akan dapat hadir dalam diri pengembala Seperti anak tingkir itu Tetapi Aryo Penangsang telah mati Apa katamu? Bentah Untoro Persetan Namun cita-citanya tetap hidup Jawaban pandai besi itu Untoro tersenyum Katanya Taukah kau tentang yang kau katakan itu? Cita-cita Bukankah kau menghilang dari sendang gabus Karena kau tidak dapat membayar hutangmu pada demang sendang gabus? Persetan Persetan Setiap pengikut Adi Wijoyo harus mati Kau pula harus mati Ketak pandai besi itu Kau akan membunuh aku? Bertanya Untoro Orang itu berpikir sejenak Ia kenal akan nama Untoro yang gemilang di Laskar Pajang Ia sadar bahwa ia sendiri tak mampu melawannya Karena itu ia menjawab Ya Aku akan membunuhmu Maksudku golonganku Golongan Aryo Jipang Hmm Untoro menarik nafas Kenapa golongan? Paman pandai besi Sambut Untoro Paman bisa mengakhiri cara hidup yang tidak berketentuan itu Orang-orang pajang bukan pendendam Persetan Tiba-tiba orang Tiba-tiba orang itu berswit nyaring Dan saat kemudian muncullah tiga orang dari dalam belukar Bersambung Baterainya habis Bersambung Terima kasih.